Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa di channel Seni Bela Diri Al-Hikmah Sebelum melanjutkan silahkan like dan subscribe channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana saja ikhwan berada atau akhwan berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya saya ingin menanyakan mengenai saya carang silaturahmi bersama tuan guru Baik ikuti jikir dan doa bersama Apakah ilmu Al-Hikmah itu hilang atau gimana tuan guru Amal Al-Hikmah apa sih? Amal Al-Hikmah Jarah? Ya digunakan tapi jarang tuan guru Jarang diwirit Jarang diwirit Apakah ilmu Al-Hikmah akan hilang apabila tidak diamalkan? Baik sahabat ikhwan Wahwan Al-Hikmah Satu pertanyaan kita jawab Yang pertama Apakah jarangnya kita bersilaturahim dengan guru Hilangnya ilmu? Jawabannya adalah bukan hilang ilmu Menurut para ulama ahli-ahli hikmah Maupun guru-guru ilmu Al-Hikmah Maupun di dalam beberapa kajian ilmu fikir Bila mana seorang murid di dalam satu wilayah dengan gurunya Jarang berjumpa atau tidak bersilaturahim Selama 40 hari tidak bersilaturahim dengan guru tempat dia belajar Padahal di dalam satu wilayah Maka akan berkurang kebarokahan ilmunya Sebab apa? Sebab ilmu ini bersanan Ilmu ini bertali kepada guru Bertali ruhani Kalau di tempat kita masih ada guru tempat kita belajar Maka kita wajib sebagai murid untuk bersilaturahim Sekurang-kurangnya dalam 40 hari Bila 40 hari menurut para ulama ahli-ahli hikmah Guru-guru Al-Hikmah Dan juga pengalaman-pengalaman dan kajian-kajian ilmu fikir Bahwa apabila 40 hari si murid tidak bersilaturahim dengan gurunya Padahal gurunya ada di satu tempat yang sama Maka akan mengurangi kebarokahan ilmunya Jadi bukan hilang Tapi mengurangi kebarokahan ilmunya Karena kewajiban seorang murid juga harus memperhatikan gurunya Guru memperhatikan murid dalam keilmuan Murid juga harus memperhatikan guru dan dalam hal kehidupannya juga Jadi seorang murid harus berada pada guru Harus mendatangi guru bersilaturahim Sekaligus juga menyambung Untuk amalan Apakah amalan al-hikmah akan hilang Ilmu al-hikmah akan hilang Apabila tidak diamalkan Jawabannya belum tentu hilang Sekali lagi belum tentu hilang ilmunya Tetapi jelas kebarokahan ilmunya bisa berkurang Kedua Ibarat ilmu itu ibarat pisau yang tajam ketika kita belajar atau digorek oleh guru-guru al-hikmah Ketika kita wirid Wirid menambah pahala di akhirat Tetapi menambah power di dunia Jadi ibarat pisau bertambah tajam Ketika tidak wiritan sudah lama Lalu kita mengamalkan al-hikmah Maka Yang tumpul ini tadi ketika kita amalkan Kita asah kembali Jadi tumpul apabila tidak diamalkan Diamalkan menjadi tajam Itulah ilmu Ilmu bagaikan pisau yang tajam Bila kita asah dengan wirid Zikir menjadi tajam Bila tidak wiritan tidak dizikirkan Maka menjadi tumpul Hilang ilmunya? Belum tentu Wallahu alam bisor Nanti kita akan bahas di konten berikutnya Apa saja yang menghilangkan Keilmuan seseorang Wabil khusus ilmu al-hikmah Kalau berkurang pasti berkurang Tidak wirid Berkurang kebarukan ilmunya Tidak bersilaturahim dengan guru Berkurang kebarukan ilmunya Karena Ta'zim pada guru Merupakan salah satu Janji ikhwan Harus Apa namanya Taat kepada guru Harus hormat pada guru Memuliakan guru Bukan mencari kesalahan Ataupun kelemahan guru Itulah untuk kebarukan ilmu Meskipun beradab pada guru Salah satu bentuk adab adalah Bersilaturahim Kepada guru Dengan silaturahim kita tahu keadaan guru Mungkin guru kita sakit Itulah pentingnya bersilaturahim Bila guru berada di wilayah Yang sama dengan kita sebagai murid Kalau Memang Guru itu berada di tempat yang jauh Maka tidak menjadi kewajiban Dalam 40 hari harus ketemu Tapi kalau dalam satu wilayah Katakanlah Kita tinggal di Palembang Guru di Palembang 40 hari kita tidak bertemu dengan guru Bersilaturahim Padahal ilmunya dipakai Gitu loh Keterkecuali Gurunya sudah wafat Dalam Kasus ini pun Kita harus tetap bersilaturahim Secara ruhaniah Yaitu dengan Mengirimkan Doa Hadratul Fatihah Atau surat yasin Kepada para guru Itulah bentuk Silaturahim Murid kepada gurunya Demikian Pak Jokoh